Intro Mengawal lintas Bandung malam ini Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Banjar melakukan proses penggantian antar waktu terhadap dua kadernya yang pindah partai pada pemilihan umum legislatif DPRD Kabupaten Banjar tahun 2024 mendatang. Dua politisi Partai Golkar yakni Kamaru Zaman dan Rahmat Saleh memantapkan diri pindah haluan menjadi calon anggota legislatif dari Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra pada pemilihan umum legislatif DPRD Kabupaten Banjar di 2024 mendatang. Dengan telah diumumkannya daftar calon sementara menjadi daftar calon tetap DCT oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar, secara otomatis kedudukan dua politisi Golkar di DPRD Kabupaten Banjar tersebut harus dilakukan penggantian antar waktu. Saat dikonfirmasi Wakil Ketua Bidang Penggalangan opini DPD Partai Golkar Kabupaten Banjar, Muhammad Morobi, memastikan DPD Partai Golkar sudah memproses terkait PAW untuk dua kadernya yang telah pindah partai politik. Berharap proses penggantian antar waktu ini bisa secepatnya ditindak lanjuti, di Dewan untuk mengisi kekosongan di DPRD Banjar akibat ditinggal dua kadernya. Sesuai dengan surat keberan, kita mengusulkan pemberhentian dan pergantian antar waktu MPAW untuk DPRD Kabupaten Banjar sesuai dengan surat dari Kementerian Durwan Magri Publik Indonesia. Namanya siapa Pak? Nama yang di PAW? Ya. Nama yang empat. Yang pertama itu ada Ahmad Saleh, SHI, yang kedua, Doktor Andes, Kamor Zaman. Apakah sudah mengajukan surat ke sekretariat Dewan? Sudah ke konsultasi pimpinan, DPRD Banjar. Itu artinya yang dua orang itu sudah resmi mengundurkan diri atau secara otomatis saja mereka keluar dari Golkar? Sudah secara otomatis keluar dari Golkar dan memendaftar di partai lain. Artinya mereka tidak pernah ada mengajukan surat pengunduran diri? Belum ada. Belum ada? Belum ada. Kalaunya Pak Rahmat Saleh sudah ada. Oh Rahmat Saleh ada, tapi yang Pak Kamor Zaman tadi? Ya belum ada itu. Belum ada. Terkait siapa sosok PAW, maka sesuai mekanisme yang ada, yakni berdasarkan nomor urut dan daerah pemilihan pada pilek sebelumnya, ada pun PAW Rahmat Saleh yang diusulkan adalah Sah Pudin. Sedangkan untuk PAW Kamor Zaman dari Dapil 5, yakni Ahmad, yang sebelumnya pernah menduduki kursi DPRD Kabupaten Banjar. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Sinonawa, DPRD